Bantuan kemanusiaan dijatuhkan dari udara di jalur Gaza pada hari Minggu 31 Maret 2024, saat Israel terus melanjutkan serangan militernya di wilayah Gaza. Bantuan dari udara itu adalah bagian dari upaya internasional untuk mengatasi kesulitan yang sangat besar yang menggaguh transportasi darat untuk membawa bantuan ke Gaza. Namun bantuan yang dijatuhkan melalui udara oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengiriman bantuan melalui truk yang sudah jarang dilakukan. Hal itu pun mendapat tanggapan skeptis dari para pejabat PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang mengatakan bahwa metode ini bukanlah praktik terbaik dalam mendistribusikan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Para pejabat kemanusiaan mengatakan pengiriman melalui udara dan laut tidak cukup, dan Israel harus mengizinkan lebih banyak bantuan melalui jalur darat. Hampir enam bulan perang telah menghancurkan infrastruktur penting di Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, rumah, jalan, sistem pembuangan limbah, dan jaringan listrik. Lebih dari 80 persen populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa telah mengungsi. Bahkan PBB telah memperingatkan kelaparan dapat terjadi di Gaza Utara pada awal bulan ini. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 32.705 warga Palestina telah terbunuh.